Aksi heroik dilakukan seorang sopir angkot jurusan Kampung Rambutan Cilangsi karena berhasil menyelamatkan 12 penumpangnya dari kecelakaan maut di Jalan Ataratif Transyogi, Cibubur pada Senin 18 Juli. Sopir bernama Deddy, 36 tahun tersebut, gesit mengendalikan setir dan menghindar dari serudukan terpengki Pertamina. Deddy menceritakan saat kecelakaan, ia mengangkut sebanyak 12 penumpang yang semuanya selamat. Saat kejadian, angkotnya tengah berhenti menunggu lampu merah bersama sejumlah kendaraan lain. Di depan angkot terdapat sejumlah kendaraan roda dua, lalu di belakang berhenti mobil Avanza merah yang ikut terlibat kecelakaan ditabrak oleh truk Pertamina. Posisi angkot Deddy berada di jalur kiri. Belum lama berhenti, tiba-tiba suara benturan terdengar dari arah belakang. Angkotnya pun juga tersempat tersundul oleh mobil Avanza merah yang berada di belakangnya. Deddy kemudian berusaha menyelamatkan diri keluar dari angkot. Kedua belas penumpangnya pun juga lompat keluar ke trotoar menyelamatkan diri. Dalam pengakuannya akibat penyelamatan tersebut, kaki Deddy mengalami keseleo dan terbentur di bagian depan. Sementara seluruh penumpangnya selamat dan tidak terluka. Angkot yang disopiri Deddy mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang. Hingga kini, Deddy masih mengalami shock akibat kecelakaan maut tersebut. Namun dirinya tidak ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!